Yang iblis lawan adalah dia anti kris Jadi dia anti Tuhan, tidak suka dengan Tuhan Nah itu juga yang diciptakan oleh roh agama Roh orang-orang yang beragama itu Dia tidak benci dengan agamanya Dia benci dengan Kristus Nah itulah perjalanan selama ini Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Maulaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur Ya di kesempatan kali ini kita kembali akan mengabarkan tentang Kondisi ya dari Pak Saipudin Ibrahim Yang makin hari kita lihat ini makin erol tentunya ya Karena memang ya kondisi yang dialami Pak Saipudin ini sungguh sangat berat ya Tidak semua orang sanggup menerima cobaan seperti itu juga Karena coba kalian bayangkan ya Sekarang dia ditinggal sendirian di Amerika Harta bendanya di Indonesia diambil sama istrinya Ya diceraikan atau ditinggal sama istrinya Tidak bisa ketemu dengan anak-anaknya Di Amerika pun harus menjadi ini ya Pemulung ya Harus jadi pemulung Terus tempat tidur juga tidak bisa seperti dulu Kalau dulu kan tidurnya di hotel ya Jadi kalau teman-teman lihat Waktu di awal-awal ya Itu kan Pak Saipudin itu tidurnya di hotel Pindah sana pindah sini ya Tidurnya di hotel Kalau sekarang kalian bisa lihat Ya kondisinya Pak Saipudin Lihat nih Jadi Cuma dapat tempat tidur kayak satu gitu doang Ya mungkin ini pun cuman kayak apa Yang bisa jadi sofa itu ya Atau jadi kursi ya Jadi sofa bed lah Ya sofa bed cuman Ya kecil ukurannya Kalau teman-teman lihat Bahkan untuk bantal kepala saja Saya nggak tahu ya Ini benaran bantal kepala Atau selimut yang Dilipat-lipat ya Kalau kita lihat ini macam selimut Yang sedang dilipat-lipat Ya kasihan nih saya pulih Coba kalian lihat kondisinya Jadi Kalau kita lihat Nah ini ya Kenapa nih kan Teman-teman bisa lihat nih Tempat tidurnya cuman dari sini Ya Sampai sini Kalau kita lihat pun ini Lebih kecil daripada tempat tidur single bed Ya jadi ini bukan tempat tidur single bed Karena kalau kita lihat ukurannya Kurang lebih cuman sama kayak pintu Nah lihat nih ya Ukurannya cuman sama kayak pintu ini Paling lebih sedikit aja gitu kan Jadi ini seperti yang itu Kursi yang dilipat itu Yang bisa tiga Kayak di rumah sakit atau apa gitu kan Yang untuk extra bednya Jadi ini cepat tidur cuman seperti ini Terus bantal juga Ini ada lipatan gini ya Teman-teman bisa lihat Kalau bantal kepala kan nggak mungkin ada lipatan seperti ini Ini nampaknya selimut gitu kan Selimut yang dilipat Jadi sekarang dia tidur Dengan kondisi seperti ini ya Jadi kasihan juga Bahkan dari pintu ke sini aja dekat Jadi ini kayak istilahnya Bukan tempat Bukan inilah ya Bukan kamar tidur sebenarnya Cuman istilahnya Tempat apa gitu Terus ditaruh extra bed Untuk Saipudin tidur Karena kalau lihat jaraknya ini kan Dekat sekali antara pintu dengan Tempat tidurnya Jadi ya kalau mau jujur-jujur bilang Ya kasihan sih Pak Saipudin Kalau sebelumnya kan tidurnya di hotel Mewah gitu kan Sekarang tidurnya seperti ini Kasihan juga nih Jadi ya inilah yang sedang dialami Pak Saipudin Yang makin hari kita lihat Makin ngelantur Dan ya memang lagi stres berat lah Kalau kita lihat orang seperti ini Oke kita akan saksikan dulu Ya ini dia lagi mau bahas apa nih ya Karena dia membuat judul Paha-paha ini ya Apakah Pak Saipudin rindu dengan Paha Ibun Kalau Bang Alayubi bilang Dia sedang rindu dengan Paknya Ibu gitu kan Sara Ayu ya Paknya Ibu Sara Ayu Apakah seperti itu Atau yang lain Ya kita dengarkan dulu Bacotan dari Pendeta Saipudin Ibrahim ya Biar kita tahu Kira-kira dia bacot apa Oke kita dengarkan dulu Nanti baru kita tanggapi Bersama-sama Ya Sudah mau tidur Tapi dapat video ini Ya Saya harus komentari Sudara Iblis itu tidak anti agama Justru Iblislah yang Menciptakan agama-agama Sehingga banyak sekali agama-agama PBB mencatat ada 4.300 agama di seluruh dunia Dan agama-agama itu Telah menciptakan Banyak kekacauan Banyak sekali keributan Dan Masing-masing agama Itu Mengatakan dirinya lah Yang benar Yang lain salah Yang Iblis Lawan adalah Dia anti-Kris Jadi dia anti-Tuhan Tidak suka dengan Tuhan Nah itu juga yang Diciptakan oleh Roh Agama Roh orang-orang yang Beragama itu Dia tidak benci dengan Agamanya Dia benci dengan Kristus Nah itulah Perjalanan selama ini Nah ngomong Pahala Ngomong ibadah Buatan akal-akalan mereka Akal-akalan Pemimpin itu Pemimpin di sebuah agama Seperti Video tadi Video tadi hanya berbicara Tentang itu Tentang pahala Wah kalau Terus apa kaitannya Berapa ribu ayat Berapa ribu huruf Berapa juta huruf Di dalam Kitab suci mereka Dan ada 6.666 ayat Itu harus dihafal Itu harus Ditanamkan Nah coba Saya tanya Kepada Anda Kamu Adi Hidayat Ya Adi Hidayat Pantas Tidak Menghafalkan Kata-kata Yang membenci Orang Yahudi Orang Kristen Bahkan Ada surat Ke 59 Itu Surat Pengusiran Ada 5 Suku Besar Yahudi Lebih dari 10 Suku Yahudi Yang kecil-kecil Kristen Itu Dihabisin Oleh Pencipta Ayat Kitab suci Yang kamu Suruh Hafal-hafal Itu Untuk Mendapatkan Pahala Itu Apakah Pantas Itu Dihafalkan Untuk Mematikan Orang Yahudi Dan Orang Kristen Coba Tanya Wajar Nggak Adi Hidayat Saya Maaf Tidak Benci Dengan Agama Saya Tidak Benci Dengan Keyakinan Kamu Dan Saya Tidak Benci Dengan Kitab Suci Itu Tapi Yang Saya Benci Adalah Roh Yang Ditanamkan Oleh Kalian Sehingga Terjadi Pembakaran Rumah Ibadah Penghinaan Bahkan Mereka Sekarang Ngebom Bomb Apa saja Yang dibom Sebuah Kebencian Yang Ditanamkan Oleh Dari Sebuah Kitab Suci Dalam Keadaan Mau Tidur Muncul Video Ini Ya Saya Harus Live Pusing Menghadapi Orang-orang Beragama Katanya Saya Ini Selalu Menghina Agama Mereka Eh Saya Tidak Menghina Saya Hanya Menjawab Menjawab Yang Diajarkan Menjawab Terhadap Penistaan Kepada Orang Yahudi Dan Orang Kristen Dan Juga Minoritas Yang Lain Hanya Jawab Kok Enggak Dosa Enggak Salah Bukan Menghujat Sekarang Si Somad Itu Dia Mengatakan Begini Begitu Gerakan Syahid Jadi Bukan Gerakan Bom Bunuh Diri Tapi Gerakan Syahid Apa Membeli Yesus Yesus Kristus Jadi Begitu Sudara Sudara Oke Terima kasih Ya Mungkin Disana Sudah Sore Oke 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 teman-teman Sudah Saksikan Kalian sudah Lihat sendiri Tempat tidurnya Memang Seperti itu Jadi Saya bukan Ngarang-ngarang Teman-teman Kristen Juga Sudah Lihat sendiri Bahwa Memang Seperti itulah Yang sedang Dialami oleh Saipudin Ibrahim Sakit kepala dia Pusing Jadi Disini Kita bisa Melihat Bahwa Saipudin Ibrahim Lucu Jadi Dia bilang Saya lihat Video Jadinya Harus live Padahal Video itu Video Iklan Setahu saya Itu biasanya Iklan di Youtube Kalau kita nonton Atau apa Muncul seperti itu Ajakan Untuk Menyumbang Untuk sedekah Oke Jadi kita Langsung tanggapi saja Beberapa hal Yang dia Sampaikan disini Yang pertama Yang paling lucu Dia katakan Bahwa Iblis itu Yang membuat Agama Iblislah Yang membuat Agama Ini satu hal Yang Apa ya Saya bilang Aneh Karena Kristen Kristen sendiri Adalah agama Kristen sendiri Juga itu Adalah agama Ada Kristen Protestan Ada Kristen Katolik Bahkan Kalau kita Lihat ke dalam lagi Protestan sendiri Ada Denom-denom Yang istilahnya Kalau dipecah Bisa jadi agama Baru Istilahnya Kalau benar-benar Dipila-pila Jadi agama Sendiri Karena Antara yang ini Tidak mengakui Yang ini Artinya Beda Contohnya Orang-orang Reform Tidak mengakui Bahwa karismatik Itu Kristen Mereka Tidak akan Akui Bahwa itu Kristen Dia bilang Itu bukan Ajaran Kristen Jadi itu Benar-benar Agama yang Beda Menurut mereka Kepercayaan Yang beda Belum lagi Saksi Yehova Saksi Yehova Kalau di KTP Sekarang Secara Pencatatan Diakui Sebagai Kristen Tapi Kristen Yang lain Juga Tidak mengakui Mereka Sebagai Kristen Dan mereka Sendiri Mengatakan Ajaran kami Beda Dengan Kristen Yang lain Beda Jadi semua Istilahnya Punya Kepercayaan Masing-masing Kalau kita Balikkan Ke teman-teman Kristen Mohon maaf Bagi yang Tersinggung Saya cuma Memberikan Cerminan Coba Dipertanyakan Kembali Ke kalian Sebelum Istilahnya Komplain-komplain Ke Islam Apakah Kristen Bukan agama Bukan agama Kalau kalian Akui bahwa Kristen Itu Agama Artinya Apakah Kristen Dibuat sama Iblis Seperti yang Dibilang Masaikudin Coba Direnungkan Terus Kalau bilang Oh Kristen Bukan agama Kristen Ini adalah Pengikut Yesus Sekarang Agama Itu apa Balik lagi Kalian Ngerti Artinya Agama Apakah Agama Itu Sesuatu Yang Harus Dari Tuhan Yang bilang Agama Enggak Perintah Dari Tuhan Dari dulu Jelas Menyembah Kepada dirinya Kepada Allah Dan juga Mengikuti Perintahnya Sesimpel itu Perintah Allah Itu sesimpel itu Enggak ada Dia bilang Harus ini Harus itu Bukan Enggak ada Harus ini Harus itu Enggak ada Harus buat Nama agama Ini agama Itu No Islam sendiri Artinya adalah Berserah Orang-orang Yang berserah Orang-orang Yang menyembah Orang-orang Yang mengakui Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah pencipta Seluruh alam semesta Seluruh dunia Seluruhnya Itu Islam Itulah kenapa disebut Nabi-nabi sebelumnya Semuanya Islam Walaupun mereka Enggak bilang Islam secara Nama Islam Islam Tapi mereka berserah Hanya kepada Allah Satu-satunya Sudah ada Sejak zaman dulu Coba lihat Dari pertama kali Adam Dia hanya menyembah Kepada Allah Yang tawhid Satu-satu Satu-satunya Yang pantas Disembah Tidak ada Yang lain Itulah kenapa Dari dulu Abraham Juga sama Isab Ismail Semua sama Menyembah Kepada Allah Yang tawhid Ini Oke terus Kita lanjut Jadi aneh sekali Saya putuin Pernyataannya itu Kenapa Enggak dibalikan Kepada Dirinya sendiri Kalau begitu Salah-salah Mungkin Kamu sendirilah Yang menyembah Agama Yang dibuat Oleh iblis itu Bisa jadi Standar yang sama Harusnya dipakai Kepada kalian juga Jangan hanya Bertanya Dan juga menyerang Oke kita lanjut Dia bilang Kalau iblis itu Benci kepada Kristus Dia mengatakan Seakan-akan Agama lain itu Temannya iblis Seakan-akan Ini ya Bahwa agama lain itu Dibuat sama iblis Dan temannya iblis Hanya kristus Yang bukan Buatan iblis Dan iblis sangat Membenci Kristus Atau Kristen Orang-orang yang Mengikuti kristus Kan gitu Aduh Ini yang saya agak Ngaka gitu ya Iblis itu Sudah aja Sejak kapan Coba teman-teman Renungkan seperti ini Iblis itu Sejak kapan ada Setahu saya Iblis duluan ada Dibandingkan dengan Nabi Adam A.S. Duluan dia ada Daripada manusia pertama Ya Duluan ada dia gitu Terus Sejak kapan Ada yang namanya Kristus Sejak kapan Ada kristus itu Kristus itu Sejak tahun 30 Baru ada Ya Sejak Yesus Mengajarkan Kan gitu Kan kalian pengikutnya Yesus gitu kan Kristus Itu kan pengikutnya Yesus Artinya kristus Ya terlepas Kalau kalian bilang Oh itu bukan agama Ya udahlah Ya kalau bukan agama Kan pengikut kristus Artinya Sejak tahun 30 Karena tahun 1 Ya Yesus masih umur 1 tahun Baru lahir Baru lahir kan Belum ada yang mengikut dia Kan baru umur 30an Dia mengajar Dan mulai ada pengikut Ya jadi Tahun 30 Baru ada yang namanya Kristus Sedangkan iblis Ya Sudah ada jauh Sebelum itu Iblis sudah ada Jauh sebelum itu Jadi kalau Kalau begitu Dulu iblis bencinya Sama siapa Ya Dulu iblis itu Lawannya siapa gitu Apakah Iblis Istilahnya gak ada lawan Udah senang-senang Enggak Enggak seperti itu Kawan-kawan Iblis itu dari dulu Gak berhenti Menggoda manusia Iblis itu dari dulu Gak berhenti Menyesatkan manusia Sudah ada Lawan dari iblis Sejak dulu Sudah ada Manusia-manusia Yang bertakwa Kepada Allah SWT Sejak zaman dulu Ya sebelum ada Kristus itu Sudah ada Ya dari awal Nabi Adam AS Setelah Di dunia Dia tidak mau lagi Ya Dibodohi Gak mau lagi Ditipu sama iblis Ya Iblis Terus Berusaha Membujuk layu Anak cucunya Kenapa anak cucunya Karena Adam sama Hawa Tahu si iblis ini Gak mau lagi Udah istilahnya Kena sekali kapok gitu kan Gak akan lagi mau Dikibulin sama si iblis Itulah kenapa Ya Iblis atau syetan ini Membujuk layu Anak dari Adam AS Anak dan cucunya Dan itu Terus terjadi Mereka lah Lawan-lawan Orang-orang yang Bertakwa Orang-orang yang Taat kepada Allah Dari dulu Menjadi lawan Dari iblis ini Menjadi orang Yang dibenci Yang paling dibenci Oleh iblis Jadi sudah ada Sejak zaman dulu Bukan sejak Kristus Jadi ini ngaco Ngaco Perkataan dari Pendeta Saipudin Dan itu Teman-teman Kristen Kan juga mengimaninya Harusnya kan Kalian juga tahu Bahwa iblis itu Sejak zaman dulu Sejak sebelum Ada Yesus ya Kalian bisa lihat Di perjanjian lama Iblis itu Terus Membujuk layu orang Bagaimana Ayub dicobai Nabi Ayub Alessalam kan juga Dicobai dengan luar biasa Nabi-nabi sebelumnya Manusia-manusia sebelumnya Saddam dan Gomorrah Juga Dibikin sampai Ini Sampai jadi bejat Semua orang-orangnya Sehingga kena Laknat ya Kena azab Saking parahnya Saking semuanya Artinya udah parah kali Udah parah kali Artinya gak ada lagi Yang benar Sehingga kena semua Begitu juga dengan dulu Diturunkan air bah Kenapa? Karena manusia-manusia Udah gak benar Kalau gak Gak mungkin diajak Kena air bah Sampai tenggelam Artinya sudah ada Sudah ada Istilahnya pengikutnya Si iblis Orang-orang yang termakan Bujuk rayu iblis Dan juga Orang-orang Yang menjadi Lawannya iblis Jadi sudah ada Dari dulu Nah itu biar Teman-teman tahu Dan gak gampang Dikimbulin oleh Pendeta besar Saipudin Karena kalau kita Jelaskan yang ginian Enak aja gitu Kita balikkan aja Pernyataan-pernyatanya Tinggal dibalikkan Cek fakta Sejarahnya Cek fakta Dari Ajaran kalian sendiri Gimana? Kira-kira Kan benar kan? Sebelum ada Yesus sudah ada Iblis itu Sudah ada musuh-musuhnya Iblis Yaitu orang-orang Yang bertakwa Nabi Abraham Juga musuh Iblis Semua juga musuh Iblis Karena mereka Tidak mau ikut Ajaran Iblis Mereka hanya Menyembah kepada Allah yang Tauhid Oke kita lanjut Dia katakan Ajaran Islam ini Blah-blah-blah Seperti biasa lah Selalu menggembar-gemburkan Bahwa Islam adalah Ajaran Yang membenci orang lain Agama kekerasan gitu kan Padahal Islam ini adalah Agama yang tegas Ya Yang Benar katakan benar Yang salah katakan salah Agama yang tidak main-main Tidak toleransi Tidak cincai-cincai Dengan hal-hal yang Tidak benar Ya Itulah Islam Memang kadang-kadang Ketegasan ini Disalah artikan Oleh orang-orang Yang tidak suka Dengan ketentraman Contohnya gini Kalau kita ini Orang yang istilahnya Tidak mau korupsi Kita ini istilahnya Orang yang Tidak neko-neko Misalnya di kantor Kita ini bagian pengawas Ya Kalau ada karyawan yang telat Ya Itu wajib kita Istilahnya kita list Ya untuk sebagai laporan Mana yang telat Tiba-tiba ada kawan kita nih Telat dua menit Telat dua menit Terus dia bilang Aduh maafkan saya lah Jangan tulis nama saya Jangan laporkan saya Kita tidak bisa Wajib Memang wajib hukumnya Terus mereka akan bilang Wah parah itu Parah dia Masa dilaporkannya saya Masa Gara-gara dia Saya kena Potong gaji Tidak bisa Padahal teman sendiri Ah teman tidak benar Kita dituduh sebagai orang yang tidak benar Karena kita Menjalankan dengan sesuai Ya Kalau kita renungkan baik Siapa yang salah sebenarnya Apakah si kawan ini Yang memang melakukan pekerjaannya Atau si teman satu ini Yang mengajak untuk korupsi Istilahnya korupsi waktu kan gitu Walaupun cuma dua menit Tapi itu kan korupsi waktu Ya Ada juga yang ngajak korupsi Udah lah Perusahaan sudah banyak untung Ya Kita jualan sudah banyak Perusahaan sudah banyak untung dari kita Kita naikin deh Harganya sedikit Biar kita ada Cuan gitu kan Biar bisa korupsi Si teman ini gak bisa Islam ini gak bisa Karena Islam ini gak boleh Main-main dengan yang gitu Gak ada gitu Hitam-hitam Putih-putih Gak ada abu-abu Ya Gak ada yang abu-abu Jadi Menurut sebagian orang Yang gak suka ya Yang gak suka dengan ketertipan Gak suka dengan ketentraman Ini menganggap bahwa Islam ini Kasar gitu Padahal bukan kasar Tapi memang Sesuai Sesuai dengan aturan itu Itulah gambaran dari Islam Saking dia sesuai Terakhir orang jadi gak senang Ya Tapi kita maklumi Orang-orang yang gak senang ini pun Ya karena ini Terpengaruh oleh Iblis mungkin kan Karena mereka Istilahnya di luar Ya Di luar Islam Di luar keselamatan Dan ya Jadi gampang mungkin Jadi Memang Islam ini Selalu dideskreditkan Ya istilahnya selalu Istilahnya kayak apa ya Dikucilkan gitu kan Karena yang Di kantor ini Yang suka telat Yang suka korupsi Itu Banyak Jadi yang Islamnya ini Yang sebagai pengawas ini Yang istilahnya kena Udah lah gak usah temanin Sama dia Ah parah dia Gak mau bantu gitu Cuman 2 menitnya Dicatatin nama saya Ah cuman Aping 10 ribu Ya Cuman Nambah-nambah tagian 100 ribu aja kok Masa di Ini ya Dilaporkan Begini Ini yang susah gitu Saking ini Islam itu Saking tertibnya Jadi Islam itu adalah Gambaran dari Hukum yang jelas Bagaimana Mana Allah menetapkan Ya Cara hidup manusia Cara manusia itu Bersikap Cara manusia itu Berperilaku Itu dijalankan Semua di Islam Dan membuat Islam Seakan-akan kaku gitu kan Sampai ada orang bilang Ngapain sholat 5 kali sehari Capek sekali Mending kerja gitu Saya kadang-kadang Masih sering ya Melihat orang yang Mengatakan hal tersebut Padahal kalau kita lihat Sholat itu Adalah Bukti kepatuhan kita Ya Memang kalau gak sholat itu Gak merugikan orang Gak istilahnya Dampak kelingkungannya Gak besar Tetapi itu adalah Apa ya Diri kita sendiri yang jadi Istilahnya kayak menipu Nanti kita akan bahas ya Jadi sholat itu Kita meninggalkan sholat itu Sama seperti kita meninggalkan Perintah Tuhan Untuk tidak memakan Buah kuldi Ya Padahal simple itu Masak gara-gara buah saja Padahal gak ada kerugian Gak ada orang lain yang luka gitu kan Kenapa begitu Makan hukumannya itu Sangat besar gitu kan Menurut Ini Sebagian orang gitu Jadi Banyak hal ya Banyak hal yang Istilahnya Kita lihat simple Tetapi sebenarnya Itu merusak Kita punya mental Ya Jadi jangan nganggap itu Wah itu kecil gitu kan Enggak Itu nanti efek Jangka panjangnya bahaya Itulah kenapa di Islam Kita gak boleh Nego-nego dengan hal Yang sama Lama-lama kita akan terbiasa Dengan Kesalahan Jadi besar Oke Kita lanjut Lagi ke Saipudin saja ya Bagaimana sih Saipudin ini Dia katakan umat musuh Saya bingung gitu Sendiri Di Islam sendiri Tidak diajarkan Untuk melakukan Hal seperti itu Terus Yang dia lakukan ini Hanya merugikan dirinya sendiri Yang pertama dia meninggal Yang kedua Korbannya juga gak banyak Ya Istilahnya juga Entah ngapain Dia lakukan itu Itu benar-benar Perbuatan orang bodoh ya Ngebom itu perbuatan orang bodoh Apalagi Boom bunuh diri Kalau kita bandingkan Dengan Amerika Kita bandingkan Dengan negara-negara penjajah Ya Apakah mereka gak ngebom kita Apakah mereka gak membantai kita Boom itu bukan hanya bicara Boom yang blam gitu kan Meriam itu juga Boom Bagaimana zaman dulu Ya kita ini di meriam gitu kan Dibombardir dengan Meriam Ya dibom Oleh Penjajah-penjajah Ya oleh Negara-negara luar Itu juga lebih banyak Berapa banyak Bom yang dijatuhkan oleh Amerika Ya kalau kita bandingkan dengan Bom bunuh diri Saya rasa bom bunuh diri Dari zaman dulu sampai nanti Mungkin 500 tahun lagi Ditotalin pun gak bisa menang Dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Saat perang Ya Saat dia menginvasi negara lain Itu Kalau kalian hitung Di Iraq aja Ya di Iraq saja Berapa banyak bom yang dijatuhkan oleh Amerika Berapa banyak Cuman kan kita di framing Kita dicuci otak nih Seakan-akan yang dilakukan disana benar Pokoknya kalau Amerika itu orang baiknya lah Ya timur tengah Islamnya yang jahat gitu Kan itu kan brainwashnya Cuci otaknya seperti itu Kalau kita bicara Sisi kemanusiaan Bahasa kemanusiaan Gak boleh juga itu Sama Ya kita umat muslim aja Sangat menentang keras teroris itu Yang ngebom-ngebom Kami berani mengutuk Kami berani mengutuk Bahwa itu salah Bagaimana Dengan yang lain Berani gak mengutuk Bahwa perbuatan-perbuatan Ngebom itu Menyerang orang lain Itu salah Berani gak Ya non muslim Berani gak untuk Istilahnya Mengikralkan Mengakui hal tersebut Ya kalau kita balik Jadi Ya saya kadang-kadang Miris ya Melihat orang yang masih Mencoba Istilahnya Membuat Ya Image-image Islam itu negatif Bahkan Saipudin sendiri ya Pak Saipudin ini kan dulu pernah di Islam Dia sendiri udah ngebom belum Kalau dia bilang itu ajaran Islam Kan dia bilang dia dulu adalah Islam Yang paling taat Paling luar biasa Paling Islam dibandingkan orang lain Dia udah lakuin belum Ya Jadi Berhentilah Bagi Teman-teman di sebelah Berhentilah menyerang-nyerang Agama orang lain Ya Nanti begitu giliran dicubit Gak terima Ya Begitu dibilang balik Gak terima Mewek-mewek Playing victim Ya Merasa dijolimi Merasa begini Begitu Tapi giliran nyerang cepat Ya Mungkin gak semua Mungkin gak semua Tapi Jujur ya Kita lihat gambarannya Belakangan ini Makin banyak yang Islamophobia Ya di Indonesia Saya gak ngerti Kenapa yang istilahnya masih waras Bukannya menyadarkan orang-orang yang gak waras Tetapi malah makin banyak orang-orang yang ikutan Gak ngerti juga Kenapa waktu kita bilang kita menentang Saifuddin Tidak ada yang ikut Dari pihak sebelah ya Gak ada yang istilahnya mengatakan Saifuddin ini salah Malah mengatakan Saifuddin ini benar Karena belakang ini begitu Saya sampai Ya sudah lah Gak ngerti lagi Jadi yang kita lakukan hanya Coba terus Menyadarkan orang-orang yang Masih Islamophobia Jadi bagi teman-teman Ya mari kita lawan Islamophobia ini Jangan kita biarkan tumbuh subur ya Jangan kita biarkan Ini Menjadi-jadi Ditularkan kepada orang lain Bagi teman-teman Kristen Ya coba kalian rendungkan Apa yang saya katakan gitu Semua yang disampaikan Saifuddin Coba kalian balikkan ke diri kalian juga gitu Kira-kira cocok gak? Kira-kira menurut kalian Saifuddin ini benar gak gitu? Kalau hal tersebut Kita balikkan ke Kristen gitu Kalau yang dia sebut tuh Kristen bukan Islam Bagaimana perasaan kalian? Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Makasih buat Teman-teman semua Yang terus mendukung kita Makasih buat semuanya Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video kita berikutnya